Pertempat di halaman kantor Lurah Kekali Ejaya, Jumat malam ratusan warga setempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan tempat lain yang merayakan maulid Nabi dengan menggelar perlombaan-perlombaan atau pawai, warga Kekali memilih menggelar seleksi tilawatil Quran atau SDQ tingkat kelurahan untuk anak-anak. Acara ini berlangsung meriah, nampak masyarakat yang terdiri dari anak-anak maupun orang dewasa sangat antusias dalam menyukseskan rangkaian maulid Nabi Muhammad SAW ini. Acara ini merupakan acara pembukaan dari rangkaian acara yang lainnya, yang akan dilanjutkan di lapangan Kekali agar semua kalangan masyarakat dapat menikmati rangkaian acaranya yang lain juga. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Mohan dan Camat Sekarbella, Cahaya Samudera turut memeriahkan acara ini. Bapak Camat Kota Mataram berharap acara ini dapat menjadi jembatan untuk melatih anak-anak agar bisa menjadi generasi penerus Kori dan Korea, terutama di lingkungan Kekali, Kecamatan Sekarbella. Selain sebagai ajang perlombaan, acara ini juga diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi warga Kekali, Kecamatan Sekarbella, Kota Mataram. Tim Liputan, Lombok TV, Mataram. Saya harapkan yang pertama akan kita mendapatkan lebih baik yang akan kita tuliskan pada lomba di sekitar Kota Mataram.